Intro SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, adalah kematian mendadak pada bayi yang berusia di bawah 1 tahun dan terjadi tanpa menimbulkan gejala-gejala terlebih dahulu. Sebagian besar, kematian terjadi ketika bayi sedang tertidur, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kematian juga dapat terjadi saat bayi tidak sedang tidur. Penyebab pasti SIDS belum diketahui, namun terdapat dugaan bahwa kematian mendadak pada bayi disebabkan oleh beberapa faktor berikut, seperti terjadinya mutasi atau kelainan gen, gangguan pada otak, berat badan lahir rendah, dan infeksi paru. Selain beberapa faktor di atas, potensi bayi mengalami SIDS juga dipengaruhi oleh kondisi tidurnya. Risiko SIDS akan meningkat apabila bayi 1. tidur menyamping atau menunggu perut atau telunggu. Posisi tersebut dapat membuat bayi sulit bernafas, terutama jika ditidurkan pada permukaan atau kasur yang terlalu empuk. 2. suhu Suhu ruangan yang terlalu panas saat bayi sedang tidur dipercaya dapat meningkatkan risiko SIDS. Oleh karena itu, suhu AC untuk bayi perlu diatur dengan baik. 3. berbagi tempat tidur Tidur dirancang yang sama dengan ibu, ayah, atau orang lain, membuat bayi berpotensi mengalami kejadian tidak disengaja yang dapat menyebabkan SIDS, seperti pernafasannya tertindih atau terhalang. Risiko SIDS juga diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari sang ibu selama masa kehamilannya, seperti mengandung saat masih berusia di bawah 20 tahun, merokok selama kehamilan, mengkonsumsi alkohol atau nabzat, dan tidak melakukan kontrol rutin ke fasilitas kesehatan selama kehamilan. Terdapat pula faktor lain yang diduga dapat meningkatkan risiko SIDS. Beberapa di antaranya adalah 1. SIDS lebih banyak dialami oleh bayi laki-laki 2. Sering terjadi pada bayi berusia 2 hingga 4 bulan 3. Pernah melahirkan anak yang meninggal akibat SIDS Kemudian dilahirkan prematur dan terpapar asap rokok Untuk pencegahan SIDS, belum ada metode yang secara pasti dapat mencegah SIDS. Namun, terdapat beberapa upaya yang diduga dapat menurunkan risiko. Yaitu, 1. Tidurkan bayi pada posisi telentang Hindari bayi tidur pada posisi miring atau telungguk dan tidurkan bayi dengan posisi telentang setidaknya untuk tahun pertamanya. Posisi tidur miring atau telungguk dapat menyebabkan bayi mengalami kesulitan bernafas. 2. Jaga dan atur tempat tidur bayi dengan baik Hindari menggunakan tempat tidur yang tebal dan terlalu empuk. Jangan juga meninggalkan bantal atau lainan yang empuk di boks bayi. Ketiga, gunakan pakaian hangat dan nyaman. Berikan bayi pakaian yang mampu menjaga suhu tubuh agar tetap hangat tanpa harus dibedong atau dibalut lagi dengan kain atau selimut tambahan. Hindari juga menyelimuti kepala bayi dengan benda apapun. Keempat, berbagi ruangan. Tidurkan bayi pada kamar yang sama dengan orang tua namun beda tempat tidur. Hal itu bertujuan agar orang tua dapat dengan mudah mengawasi sekaligus menghindari kejadian di luar kendali yang dapat menguncusi seperti tertindih atau penapasannya terhalang. Yang kelima, berikan hasil setidaknya untuk 6 bulan. Yang keenam, imunisasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!